Selamat datang di video kelas Indonesia 5. Di video ini saya akan berbicara tentang kata kunci, keyword, yang berupa nomina atau noun dalam bahasa Inggrisnya. Kata benda itu adalah kata benda yang berimbuhan, yang diambil dari bacaan yang kita pakai dari minggu pertama dan ketiga. Bacaan itu berjudul Indonesia Calling dan mengapa film ini penting. Bacaan ditulis oleh Eric Sasono dan diterbitkan di blognya pada tanggal 13 Desember 2010. Semua bahan ada di muda dan bisa diunduh. Just a reminder again. Noun. Nomina, perimbuhan. Words with kean, penan, peran, and an. Apa artinya? What does that mean? Kean, abstract nouns, Itu adalah kean, base words, form, abstract nouns. Means, things that we cannot touch, see, or feel. Misalnya, cantik, kata dasarnya menjadi kecantikan. Sedih, menjadi kesedihan. Sehat, menjadi kesehatan. Penan dan peran. Words with penan and peran, are mostly abstract nouns. Sama, ya. What does that mean? Things we cannot touch, see, or feel. Many of these nouns come from verbs, so they carry some elements of action in their meaning. This is the difference between kean and peran. An, like ada imbuhan, the an suffix has several functions. The main one being to form a noun. Contohnya, misalnya, nanti akan saya tunjukkan di daftar saya. Oke. So, are we ready? Oke. Silahkan disimak, ya. Kata benda nomina berimbuhan dari artikel minggu pertama dan ketiga. Yang pertama, pemutaran. Kata dasarnya apa? Putar. Penjelasan. Kata dasarnya jelas. Tambahan. Kata dasarnya tambah. Pemahaman. Kata dasar paham. Jabatan. Kata dasar jabat. Penyair. Kata dasar syair. Kebudayaan. Kata dasarnya budaya. Kesungguhan. Dukungan. Gerakan. Pekerja. Kemerdekaan. Yang terakhir, terlasuan pertentangan. Oke. Karena sudah tahu, dengan formula, kata benda, kita semua belajar tentang formula, how to form noun, in indonesia, your task now, you should try, untuk mencari, semua kata benda berimbuhan, di artikel, dari awal sampai akhir, kemudian mengidentifikasi, kata dasarnya. Setelah itu, bisa ditersimahkan, dalam bahasa inggris. selamat mencoba.